Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya efek project continue ya ada kesempatan kali ini sekarang saya akan bahas bagaimana cara melakukan pembayaran listrik PLN pasca bayar ya bukan berbayar ini di pasca bayar jadi ini sistem bulanan ya pembayaran tagihan bulanan di pasca bayar PLN Oke jadi disini saya akan memperhatikan menggunakan iqus menggunakan atau layanan yang ada di Indomart ya buat kali ini memang masih saya kebingungan untuk cara step dan pembayarannya silahkan bisa simak terlebih dahulu untuk step dan tutorial berikut ini ya Oke jadi disini berhubung ramai sekali saya sedikit berburu-buru tentunya Oke saya akan skipsi bisa jauh untuk caranya nah disini tonton melihat untuk seperti it get payment point kemudian tanpa kartu kredit itu pembayaran yang lainnya di sini kalian pilih saja ke menu PLN disini ya ya yang saya tandai disini untuk listrik prabayar pasca bayar dan non tagihan listrik silahkan kalian klik saja untuk menu ini Oke saya akan klik terlebih dahulu ya di sini ada beberapa pilihan tentunya dari PLN listrik pasca bayar token prabayar dan listrik ini ya tagihan listrik ya PLN non tagihan listrik nah jadi disini buat temen-temen yang menggunakan tagihan dari listrik pasca bayar ini adalah tagihan yang dipayarkan setiap bulan ya jadi kalian bisa menggunakan listrik ini sesuka hati setiap bulan atau perbulannya nanti akan ada tagihan sesuai dari penggunaan listrik yang digunakan nah jadi kalaupun kalian mendapatkan untuk pembayaran yang besar atau tunggakan yang besar itu tergantung dari penggunaan untuk prabayar atau pasca bayar listriknya disini saya akan memilih untuk pasca bayar dan berbung menggunakan untuk pembayaran listrik dari setiap bulannya ya Oke saya klik ke pasca bayarnya tagihan trik ya kita klik saja disini dan ini kita harus memasukkan nomor ID pelanggan ya jadi nomor ID ini adalah nomor ID listrik PLN kalian ya kalau kalian sudah pernah membuat membayar PLN dari pasca bayar menggunakan Indomaret kalian akan mendapatkan untuk struk dan untuk di dalam struknya ada beberapa teks ya seperti ID nah itu nanti silahkan teman-teman bisa masukkan saja ID pelanggannya disini atau ID PLN yang sudah kalian tulis sebelumnya untuk ketetapan dari PLN ID yang kalian gunakan Oke saya akan masukkan terlebih dahulu ya jadi ini ada beberapa dikit ID ya oke ID sesuai PLN dan disini saya memperhatikan menggunakan ID ID Indomaret oke bisa diperhatikan dulu ya teman-teman ya oke 547100 terus ya selanjutnya setelah mengisi untuk ID PLN ya kalian melihat untuk menu back the next di pojok kanan bawah ya silahkan pilih next saja Oke saya akan klik next terlebih dahulu ya silahkan tunggu disini masih proses untuk dari daftar nama dan untuk biaya dari admin bank ya Oke disini ini teman-teman sudah melihat untuk daftar dari ID pelanggan kemudian nama untuk nama pembayaran dari tagihan pasca bayar ini kemudian untuk penagihan satu bulan dan disini untuk bulan dan tahunnya bulan sekarang yang ini November 2020 dan ini untuk tagihan PLN nya jumlahnya 816.401 dan admin banknya dengan 2500 dengan jumlah total saat ini untuk petagihan nya adalah 818.901 nah selanjutnya kita ke tahap berikutnya ya jangan lupa cek terlebih dahulu disini temennya untuk tagihan nama dan lain sebagainya selanjutnya klik next di pojok kanan bawah Oke disini melihat juga untuk konfirmasi dari ID nama dan jumlah total kita klik next kembali dan disini stroke sudah keluar silahkan ambil setruknya saja kemudian kasih atau stroke kekasir ya untuk pembayaran langsung kekasir tunai kita bayarkan dikasirnya Oke saya akan langsung kekasir terlebih dahulu ya ya jadi seperti itu cara pembayarannya jika teman-teman masih ada hal-hal yang memang belum mengerti atau memang masih bingung silahkan bisa tanyakan saja di bawah kolom komentar dan mungkin kurang lebihnya hanya seperti untuk video kali ini semoga informasinya merupakan sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati